Pada video kali ini kita akan membahas kembali bagian yang ke 6 yaitu menentukan percepatan sistem dan tegangan tali Nah gambarnya seperti ini ada 2 benda yang berada pada bidang datar yang lantainya licin Nah seperti apa pembahasannya? Mari kita simak bersama-sama Perhatikan soalnya adik-adik, jadi 2 buah balok dihubungkan dengan surtas tali dan berada di atas lantai dasar yang licin seperti pada gambar ini Ini licin, kemudian balok A bermasa 1 kg, kemudian balok B 2 kg, diberikan gaya F sebesar 15 N seperti pada gambar ini Nah tentukan percepatan sistem dan gaya tegangan tali penghubungnya Seperti biasa adik-adik, jadi harus menukiskan terlebih dahulu gaya-gaya yang bekerja Kita lukiskan, yang pertama pada bidang A ini adalah kerja gaya berat dari pusat masa ini Jadi beratnya adalah 10 N, karena masanya 1 kg, ginya 10 Jadinya 10 N, 1 x 10 Kemudian gaya normalnya dari bawah mengambilnya Jadi ini gaya normal pada benda A Kemudian karena disini licin berarti tidak ada gaya gesek Kemudian bekerja gaya tegangan tali pada A ini yang disebabkan oleh B, diarahnya ke kanan Kemudian kita lukiskan gaya-gaya yang bekerja pada benda B ini Nah gaya beratnya dari pusat, ini 20 N, masanya 2, ginya 10, 2 x 10, 20 Kemudian gaya normalnya ke atas dan Bnya dari bawah Kemudian juga bekerja gaya tegangan tali yang arahnya ke kiri Jadi T oleh B ini yang disebabkan oleh A Jadi ke kiri yang besarnya nilainya sama Kemudian bekerja gaya F yang arahnya ke kanan sebesar 15 N Langkah berikutnya Meninjau dengan menggunakan hukum 2 N masing-masing benda Kita tinjau benda yang A, gunakan hukum 2 N, sigma Fx sama dengan Ma kali A Jadi pada arah horizontal atau sumu X ini Pada benda A hanya bekerja satu gaya yaitu tegangan talinya ini Jadi T sama dengan Ma kali A Kemudian Ma nya adalah 1 Jadi 1 kali A, T sama dengan A 1 kali A ya A, jadinya T sama dengan A Kemudian kita meninjau benda B Kita gunakan hukum 2 N, sigma Fx sama dengan MB kali A Jadi pada benda B ini ada 2 gaya yang bekerja Yaitu pada horizontal yaitu F yang ke arah ke kanan Dan T yang arahnya ke kiri Sehingga F kurang T sama dengan MB dikali dengan A Kita masukkan nilainya F yaitu 15 Kemudian MB nya yaitu 2 Seperti ini 15 min T sama dengan 2 A Kemudian untuk mencari percepatan sistemnya Substitusi T sama dengan A ini Ke persamaan B ini D nya ini kita ganti dengan A Tinggal seperti ini 15 kurang A sama dengan 2 A Kemudian minus A nya ini kita pindahkan ke ruas kanan Jadinya positif A disini Jadi 15 sama dengan 2 A ditambah A Jadi 15 sama dengan 3 A Jadi A sama dengan 15 dibagi 3 yaitu 5 meter persekon kuadrat Sedangkan untuk mencari gaya tegangan tali penghubungnya Kita bisa menggunakan salah satu persamaan Baik di benda A mampu di benda B Yang lebih mudah kita gunakan persamaan yang ada pada benda A ini Yaitu T sama dengan A Jadi T nya akan sama dengan 5 Newton Karena A nya 5 Newton Walaupun adik-adik gunakan ini Akan sama hasilnya Misalkan A nya ini kita A nya diganti dengan 5 Berarti 2 kali 5 adalah 10 D nya kita pindahkan ke ruas kanan Jadinya positif Sehingga 10 nya ini kita pindahkan ke ruas kiri Jadinya negatif 15 kurang 10 ya 5 Newton Sama hasilnya ya Jadi adik-adik Untuk menguji kemampuan adik-adik Saya sudah menyiapkan latihan soal Seperti berikut Nah jadi kerjakan seperti penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi Apakah adik-adik sudah bisa menguasai atau tidak Selamat mengerjakan